Pemirsa muncul pemerintahan media asing tentang penyelidikan dugaan dalam pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Berita ini pun menghebohkan publik. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan yang dimunculkan berita Metanex yang tersebar melalui MSN yang menuliskan perihal penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh European Investigative Order atau EEO. Berita ini mengungkapkan adanya dugaan kesepakatan RI dan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai 792 juta USD atau sekitar 12,4 triliun rupiah. Dalam berita tersebut disampaikan, The Group of States Against Corruption atau GRESO mengungkapkan bahwa EEO telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko yang dimuat dalam surat kawat atau telegram yang ditujukan pada Kedubes Amerika. Pemberitaan ini tidak bisa dipastikan kebenarannya, namun terlanjur membuat publik menyoroti Kementerian Pertahanan yang sempat menyatakan menunda pembelian 12 pesawat Mirage 2005 bekas dari Qatar. Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simancuntak menegaskan informasi dugaan korupsi pembelian jet tempur bekas dari Qatar adalah berita hoax atau bohong? Jelas ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada tiga hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Mirage. Event itu direncanakan, anun sudah dibatalkan, jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage. Dan artinya tidak ada kontrak yang efektif di GEMHAN terkait dengan pembelian Mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut, itu jelas adalah fitnah. Kemudian yang kedua secara teknis, tim kami berusaha menelusuri karakteristik hoax yang dilakukan. Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu kami menyebutnya situs MSN. konten MSN ini kontennya agregator Microsoft dan dia mengambil dari Metanex. Sedangkan kalau kemudian diambil, dicek ke Metanex, berita itu tidak ada sama sekali. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan peneliti senior imparsial Araf dan analis penerbangan juga kepala staff TNI Angkatan Udara 2002 hingga 2005, Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Saya ke Mas Araf terlebih dahulu. Mas Araf, Anda dan tim termasuk yang mendesak KPK dan Bawaslu untuk aktif mengusut adanya cashback atau kickback terkait pembelian Mirage 2005 dari Qatar ini. Apa data yang Anda miliki hingga mengepush KPK dan Bawaslu? Ya, saya rasa pertama informasi terkait dengan skandal dugaan ini tentu jangan terlalu dini dibantah bahwa hal itu hoax gitu. Karena sesungguhnya proses ini masih dalam dinamika perjalanan prosesnya. Sehingga menurut saya teman-teman masyarakat sipil menganggap proses ini harus disambut secara aktif oleh KPK dan juga oleh Bawaslu untuk mengecek dinamika persoalan ini secara kerudukannya. Kenapa? Karena memang dalam perjalanannya dinamika hubungan dalam persoalan Mirage ini itu sesuatu yang pernah terjadi dalam konteks Menteri Pertahanan Pak Prabowo membeli sesuatu ini. Soal kemudiannya adalah ini ditunda atau dibatalkan. Ini yang kemudian simpang siur mbak. Kalau ditunda ya berarti kan keinginan untuk membeli ini masih ada. Kemarin bilangnya katanya ditunda. Lalu kemudian ketika ada skandal dia bilang sudah dibatalkan. Nah untuk validasi lebih lanjut, baik ditunda atau dibatalkan, saya meminta DPR Komisi 1 memanggil Menhan dan juga menyampaikan kepada publik tentang kontrak itu. Kalau kontrak dibatalkan dalam mengadakan analisis itu tidak gampang loh. Ada implikasi-implikasinya. Jadi bahasa yang digunakan saja itu membingungkan. Baik kita tanya langsung ke Mas Araf kita tanya langsung ke Pak Capi yang pastinya sudah hatam dengan pembelian alutsista terutama jet tempur. Pak kalau untuk pembatalan kontrak itu sebenarnya rigid atau tidak sih Pak? Baik terima kasih ya. Yang pertama saya tidak tahu atau saya tidak punya sumber berita yang bisa dipercaya ya. Tapi jangankan pembatalan kontrak ya. Pembuatan kontrak aja itu ribet ya tidak mudah. Kenapa? Karena pembelian sawat terbang sebagai alutsista, alat utama sistem senjata, itu sangat terkait dengan banyak hal. Terutama terkait dengan perencanaan strategis di tingkat Kementerian Pertahanan, di tingkat Mabes TNI. Memang kalau muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa tiba-tiba kita beli miras, kita beli rafail, padahal negara sedang mempersiapkan pemilu, itu saya kira pertanyaan-pertanyaan yang wajar saja. Nah, kalau saya melihat lebih kepada masalah teknis, kalau kita berbicara tentang alat utama sistem senjata dalam hal ini, pesawat terbang, maka sebenarnya sekarang ini, Angkatan Udara belum memerlukan pesawat terbang fighter aircraft sebanyak itu. Mengapa? Karena pesawat terbang fighter aircraft untuk Angkatan Udara tugasnya adalah menjaga wilayah kedaulatan negara di udara. Sementara wilayah negara kedaulatan udara di Indonesia yang sangat rawan dan memerlukan banyak pesawat terbang, sudah didelegasikan pengelolaan otoritas penerbangannya kepada negara lain. Jadi kita tidak punya kewajiban lagi, Angkatan Udara tidak memerlukan dalam waktu dekat banyak pesawat untuk mengawasi wilayah udara kedaulatannya. Dalam konteks menjalankan tugas pokok Angkatan Udara sebagai penjaga kedaulatan negara di udara. Baik, saya ke Mas Araf. Mas Araf tadi, satu pertanyaan yang muncul dari pernyataan Pak Capi adalah, kenapa pembelian jet tempur yang sebenarnya tidak urgent sekali di masa penjelang pemilu? Mungkin itunya yang harus diseridiki, Mas Araf. Ya, saya melanjutkan. Pertama, soal catatannya. Mau itu dibatalkan, mau itu ditunda, kalau kickback sudah terjadi, itu tetap dugaan korupsi terjadi. Mbak, gitu ya. Tidak masalah, dugaan atau tidak. Oleh karena dugaan itu harus diseridiki lebih lanjut oleh KPK dan PPATK. Yang kedua adalah terkait dengan urgensi. Perdebatan pembelian miris ini cukup panjang ya. Yang kemudian orang menganggap bahwa ya, pembelian miris ini adalah pesawat yang usang, walau dinamikanya menurut kami juga melihat ini kan jenis generasi keempat, yang tentu secara algoritma dengan teknologi sekarang sudah menjadi rumit. Banyak pelajaran dari Taiwan dan lain sebagainya, mau di retrofit dan lain sebagainya, justru kosnya lebih tinggi. Karena dinamika sekarang sudah masuk ke level generasi kelima. Oleh karenanya, pembelian miris ini sesungguhnya akan justru menimbulkan beban buat Indonesia dalam konteks anggaran. Dalam konteks itu, urgensinya sesungguhnya sangat tidak dibutuhkan. Justru terkesan dipaksakan. Dan apalagi pembelian ini, Mbak, pada awalnya itu melibatkan pihak broker ketiga ya, Exalibur itu dari Ceko yang bermain. Ngapain Kementerian Pertahanan bermain dengan satu pihak ketiga broker dari Ceko itu? Itu kecenderungan dugaan permainan itu akan menimbulkan potensi-potensi ketiap-tiap penyimpangan. Sehingga informasi berita yang terjadi di internasional tadi itu memiliki dasar-dasar latar belakang yang cukup kuat. Karena persoalan pengadaan ini melibatkan pihak tiga. Itu catatannya, yakni pihak Exalibur yang notabel ini secara terang-menerang merupakan broker dalam konteks persediaan. Pertahanan mewajibkan pengadaan alutsisa itu dituji government to government atau public to public. Tidak melibatkan broker atau pihak ketiga tadi, Mbak. Jadi itu sudah sesuatu yang keliru dari awal proses komunikasinya. Baik, saya kembali ke Pak Capi Hakim. Pak Capi, apakah kickback atau komisi atau insentif itu wajar dalam pembelian alutsisa seperti ini? Atau justru mungkin bentuknya diskon yang akan mengurangi belanja APBN? Kalau bicara tentang feedback, terus terang saya tidak pernah tahu tentang feedback. Saya tidak pernah terlibat dalam pembuatan kontrak pengadaan persenjataan. Karena pengadaan persenjataan itu pelaksananya adalah Kemhan dan Mabes TNI. Kita sebagai user saja, sebagai pengguna. Tapi sebagai catatan juga bahwa kalau kita mengikuti perkembangan teknologi penerbangan, perkembangan teknologi pesawat tempur, maka dalam dua dekada terakhir kita tidak pernah mendengar bahwa ada desain baru dari pesawat tempur. Mengapa? Karena teknologi sudah sedemikian pesat maju dan kita sekarang masuk ke cyber world. Cyber world sudah menjadi domain kelima setelah land, water, air, and space. Sehingga peran dari pesawat terbang tempur itu sudah di dalam peralihan menuju kepada penggunaan drone. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa angkatan udara negara-negara yang besar. Sehingga benar bahwa kalau tiba-tiba kita membeli pesawat fighter aircraft sekarang ini, pasti akan memunculkan banyak tanda tanya mengenai urgensinya. Baik, jadi untuk di teknologi zaman sekarang sebenarnya tidak perlu pesawat dengan pemeliharaan seribet ini lebih baik mengembangkan drone ya, Pak Capi? Ya, itu sebenarnya peran dari think tank, peran dari research and development di Kementerian Pertahanan. Untuk menilai, untuk mengevaluasi setiap waktu terhadap kebutuhan-kebutuhan alat utama sistem senjata bagi angkatan peran. Dan ini sebenarnya harus merupakan sebuah konsep pertahanan yang terpadu antara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dengan demikian, maka kalau kita berbicara tentang pesawat terbang, pesawat terbang itu hanya merupakan subsistem. Dari sistem yang besar bernama sistem pertahanan udara yang merupakan juga sistem dari pertahanan nasional. Jadi kalau kita berbicara tentang spesifikasi pesawat tempurung, kita berbicara masalah spesifikasi yang subsistem, yang tidak ada gunanya untuk kita bicarakan. Karena itu terlalu teknis untuk permasalahan sistem pertahanan. Baik, Mas Araf, Anda setuju bahwa sebenarnya ini terlalu ribet untuk sistem pertahanan zaman sekarang? Oh ya betul. Pesawat Mirage ini sama sekali tidak applicable dengan perkembangan teknologi sekarang. Tadi saya sudah katakan pesawat Mirage ini pesawat jenis generasi keempat. Sementara dalam dinamika sekarang itu sudah generasi kelima. Oleh karena itu, secara sistem dia algoritmanya nggak masuk. Makanya belajar dari beberapa negara yang mencoba menguatakan atik Mirage ini, gagal dan rumit dan kompleks. Sehingga sesungguhnya pesawat ini juga dulu pernah mencoba dihibahkan. Tapi Indonesia tidak mau. Justru sekarang dibeli dengan harga kos yang lebih tinggi dari harga aslinya. Dan itu sesuatu yang pantas untuk diselidiki lebih lanjut. Mungkin bisa bertanya Pak Capi, Pak Capi, tahun 2009 kabarnya Indonesia menolak pemberian Mirage gratis karena alasan pemeliharaan yang mahal. Ya, 2009 saya sudah pensiun nih, jadi saya nggak tahu aku benar apa nggak. Tetapi benar bahwa ada penawaran-penawaran alutsista pada awal 2000-an sampai tahun 2010-2015 itu dari beberapa negara. Karena melihat atau menawarkan itu kepada Indonesia, karena melihat kelihatannya Indonesia tengah mencari mengganti beberapa jenis pesawat tempurnya. Tapi detil bahwa Mirage itu pernah ditawarkan 2009 dan kemudian ditolak karena pemeliharaan dan sebagainya, saya tidak tahu persis itu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Baik, saya kembali ke Mas Araf. Mas Araf, dari beberapa data disebutkan bahwa harga Mirage itu sebenarnya hanya sekitar 23 sampai 35 juta. Itu di tahun 90 sampai tahun 2007. Namun di 2023 Januari itu dibeli seharga 66 juta USD. Apakah kenaikannya sebesar itu? Ya, itu dia. Sudah bekas, naik yang luar biasa, dan secara teknologi ketinggalan, ya kan, dia generasi keempat, kita namanya generasi kelima, dan peribatan pembeliannya melibatkan pihak ketiga. Dan oleh karenanya, tentu, kalau kemudian ada informasi terkait ada skandal, menurut saya itu dugaan yang kuat. Dan oleh karena itulah KPK harusnya masuk. Tapi, Mbak, begini, saya mau melihat spektrum yang lebih besar tadi karena Pak Cepi juga sudah menjelaskan beberapa hal, dan saya setuju bahwa sebenarnya persoalan pengadaan alutsista ini di sektor pertahanan, di masa Pak Prabowo itu, itu berada dalam ruang-ruang gelap, Mbak, dan ruang-ruang remang. Kenapa? Karena, sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan, itu dia tidak membuat apa yang disebut dengan Defense White Paper, atau buku putih pertahanan. Yang menurut Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara, itu dibutuhkan untuk menjelaskan tentang, kepada publik, arah orientasi pertahanan, yang nanti turunannya ada yang terkait dengan pembelian alutsista tadi itu. Tapi, secara umum dijelaskan, kepada publik, arah orientasinya begini. Secara detail dijelaskan di dalam kebijakan postur pertahanan. Nah, Defense White Paper juga penting untuk menjelaskan kepada dunia internasional tentang kekuatan pertahanan Indonesia tidak mengancam kawasan. Kedalam negeri sebagai bentuk akuntabilitas untuk menjelaskan bahwa kita tidak tertutup dan tidak remang-remang. Terakhir buku putih pertahanan dibuat oleh Pak Riamizat 2015, tapi Pak Prabowo sejak menjadi Menteri Pertahanan tidak membuat itu. Sehingga, kemudian muncullah anggaran dimajukan Rp1.700 triliun. Udah tidak membuat buku putih pertahanan, anggaran dimajukan Rp1.700 triliun. Sehingga membuat situasi kondisi, apa namanya, kecurigaan dan dugaan bahwa ada persoalan di sektor pertahanan yang remang-remang. Apalagi dalam debat kandidat kedua, salah satu kandidat presiden menanyakan ke Pak Prabowo terkait dengan dugaan pihak ketiga. Ya, ini keterlibatan PT TMI dalam, yang disebut dengan orang dalam di sektor pertahanan. Jadi, dari 2020 tidak buat buku putih pertahanan, lalu anggaran ingin dimajukan Rp1.700 triliun, dugaan keterlibatan pihak ketiga PT TMI, lalu muncullah skandal miris yang bekas dan anggarannya biayanya mahal, dan diinformasikan ada skandal kickback dalam kontestasi politik elektoral untuk kepentingan itu. Ini sesungguhnya menunjukkan kepada publik bagaimana carut-marutnya Menteri Pertahanan, khususnya Pak Prabowo, dalam mengelola sektor pertahanan, Mbak. Dan itu terlihat ketika debat kandidat kemarin, beliau sama sekali tidak bisa menjelaskan tentang persoalan sektor pertahanan dan berlindung dibalik dalih rahasia. Menurut saya, dalih rahasia dalam perdebatan kemarin itu akhirnya terjawab hari ini dengan berbagi informasi terkait dengan skandal miris bahwa memang ada problem sius di sektor pertahanan yang dari awal ingin membangun ruang sektor pertahanan dalam ruang yang gelap dan ruang yang remang-remang tadi itu. Terbukti dari tidak adanya bukti pertahanan. Baik, saya kembali ke Pak Capi. Pak Capi dari beberapa pernyataan Mas Al-Araf. Boleh ditanggapi, Pak, langsung. Ya, itu betul sekali ya, bahwa kelemahan kita adalah konsep pertahanan nasional itu tidak terurai, tidak diuraikan. Defense white paper kita tidak dijabarkan dan tidak, mungkin sudah ada, tapi tidak tersosialisasikan. Padahal itu penting. Buku putih pertahanan memang ada yang rahasia, tetapi dokumen negara itu selalu terbagi kepada informasi yang terbuka, informasi yang classified, terbatas, dan informasi yang top secret namanya. Tetapi kalau konsep pertahanan secara umum, itu seharusnya disosialisasikan dalam perspektif bahwa setiap warga negara pasti memiliki perang apabila negaranya diserang. Karena sistem pertahanan atau desain pertahanan nasional seluruh negara sekarang ini pasti akan bersandar pada dua hal, yaitu pada high technology dan yang kedua pada desain total defense. Karena perang telah berubah menjadi total war. Itu sebabnya benar bahwa konsep pertahanan keamanan negara harus dibuat dan harus dijabarkan dan harus diupdate dan harus disosialisasikan. Bahwa apabila kita diserang, maka komponen utama kita adalah misalnya TNI dan Polri. Komponen cadangan adalah mahasiswa, pemuda, tentara cadangan, dan sebagainya. Dan itu harus terurai, utuh. Karena apa? Karena desain pertahanan sebuah negara adalah sudah berubah menjadi basic design yang sifatnya total defense. Tahanan total. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Capi Hakim. Terima kasih juga Mas Al-Araf telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Berharap KPK proaktif untuk mengusut kasus ini. Karena ini soal yang serius buat kita. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Al-Araf.